Intro Bang siapa dan apa isi pertemuan tadi bang? Ya jadi betul ya seperti yang disampaikan oleh klien kami Ruben Onsu kepada teman-teman Yang menyatakan memang hari ini ada orang yang mengaku dari hikmah kehidupan Yang juga mungkin sudah kita lihat juga tayangannya di Youtube permintaan maafnya Orang itu tadi datang ingin bertemu dengan Ruben sebenarnya Dan juga ingin bertemu dengan Jordi di kantornya mereka di OPP di Radio Dalam Hanya saja karena memang Ruben ada kegiatan yang gak bisa ditinggalkan rutin ya Dia di satu acara ya kegiatan rutinnya dan juga Jordi lagi ada kegiatan yang lain Maka saya diminta untuk mewakili Ruben dan Jordi untuk bertemu dengan mereka Jam 12 siang saya sampai di OPP Saya ketemu dengan orang yang mengaku dari hikmah itu Orang yang juga sudah bikin statement dalam permintaan maaf dalam tayangan itu Dia ditemani oleh dua orang yang mengaku satu sebagai ayahnya dan satu sebagai omnya Tiga orang dia Keluarga berarti pak ya Keluarga Jadi saya tanya gitu Apa maksud dan tujuan kedatangan mereka bertiga untuk bertemu dengan klien saya gitu ya Nah jadi si Abri itu mengatakan bahwa niat dan tujuannya datang ketemu dengan Ruben itu adalah untuk ingin meminta maaf Lalu saya tanyakan Apa yang membuat kamu harus minta maaf pada klien saya Perbuatan apa yang kamu lakukan yang kamu harus minta maaf pada klien saya Nah dia mengatakan berkait dengan masalah tayangan yang dibuat oleh akun imah kehidupan Dimana disitu dikatakan bahwa usaha yang digeluti oleh Ruben hari ini adalah menggunakan pesugihan Ya dan sudah makan korban ya Padahal kan kalau kita lihat Dan saya tanya lagi Itu narasinya yang buat siapa itu teks narasinya Dia mengaku dia yang buat dan itu narasinya dan narasinya dia Dia yang setting semua dan dia yang mengablu Ya Nah saya katakan sumbernya dari mana Kenapa kalau misalnya ujuk-ujuk bisa tiba-tiba bisa menyatakan hal seperti itu Dia menyebutkan lagi satu sumber yang dia katakan mengutip dari situ Cuma memang dia mengakui bahwa sumber yang dia kutip itu tidak menyebutkan nama ya Tapi inisial seperti yang kita sudah saksikan R dan P Eh dan G Tapi kemudian dia melihat bahwa di dalam komentar-komentar beberapa orang di akun yang menjadi referensinya dia itu Ada yang menyatakan R itu Ruben ya gitu Nah terinspirasi dari itu menurut Abri itu Dia bikin lah Artinya satu judul yang Langsung menulis nama Ruben Onsu nya Dan juga makan korbannya Dan juga ada fotonya Saya bilang kenapa itu dilakukan Karena saya tahu dong itu suatu hal yang tidak Betul dan itu melanggar aturan hukum Ya dia bilang ya Nungguatnya adalah bagaimana supaya Menarik perhatian aja Menarik perhatian viewer Itulah kira-kira intinya Ya Nah dan saya tanyakan Dia pemilik akun apa bukan Nah menurut pengakuannya dia hanya Orang yang dipercaya dan ditugaskan Untuk menjadi admin dari akun itu Jadi yang pengelola Ya Dan saya tanyakan lagi Apakah Apapun yang saudara lakukan itu Disetujui dulu Atau bagaimana mekanismenya Ya siapa penanggung jawabnya Akan begitu Nah dia menyebutkan bahwa ada dua orang Penanggung jawabnya lagi Yang mungkin Lagi dalam perjalanan ke Jakarta Dengan tujuan yang sama Ingin meklarifikasi Dan ingin meminta maaf Pada Ruben Atas berita yang heboh Dan menggaduh Dan gaduh Dia membuat gaduh itu Ya Nah Jadi saya sampaikan kepada Mereka Ya Kepada Abri Yang datang mengwakili Akun IMA kehidupan itu Ya Saya katakan bahwa Pada prinsipnya Klien saya pasti akan memaafkan Ya Sesama manusia Ketika ada yang ingin Minta maaf Pasti kita akan memaafkan Ya Tuhan aja Mau memaafkan umannya Gitu loh Masa kita Begitu sombongnya Saya tidak mau memaafkan Ya Tapi persoalannya ini kan Sudah masuk kerana hukum Ya Karena Sudah masuk kerana hukum Maka ada suatu mekanisme Dan aturan hukum Yang tidak bisa kita hindari Ini laporannya Laporan pidana Proses hukumnya Proses hukum pidana Nah Dalam konteks hukum pidana Itu tidak Ada yang namanya itu Perkaranya itu Gurgur Karena Adanya Perdamaian Para pihak Atau adanya Permohonan maaf Beda dengan perdata Kalau perdata itu Begitu para pihak Yang bersengketa itu Terjadi perdamaian Atau saling memaafkan Maka selesai masalahnya Tapi karena ini pidana Tidak bisa seperti itu Mekanismenya Karena bayangkan Kalau misalnya pidana juga Mengenal mekanisme damai Mekanisme maaf Dan kemudian masalah selesai Pedagakan hukum Akan menjadi kacau Ya Kejahatan akan menjadi Merajalela Karena setiap orang yang melakukan kejahatan Dia mencuri misalnya Ketahuan Dia kembalikan hasil curiannya Saya hilaf Saya mohon maaf Dan dimaafkan Proses hukum stop Ya semua orang akan melakukan kejahatan Nah Jadi oleh karena itulah Makanya filosofinya Tidak pernah Ada yang namanya Masalah hukum pidana itu Kalau misalnya Ada permutatan maaf Langsung masalah selesai Karena tidak menghapus pidananya Nah jadi saya katakan ke mereka Mohon maklum Kalau misalnya Proses hukumnya akan tetap berjalan Ya Cuma mungkin Saudara bisa sampaikan nanti Bahwa saudara sudah berusaha Untuk meminta maaf Dan kita memaafkan Ya Ruben mau memaafkan Tapi proses hukumnya Kembali kepada aturan hukum Karena kalau misalnya kemudian Permohon maaf itu membuat masalahnya selesai Terus kemudian perkaranya dibatalkan Ini juga bisa memberikan dampak informasi yang jelek Gitu kepada masyarakat Karena mereka akan berpikir Bisa-bisa ini settingan Ya Karena masyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang cerdas Ya Jangan-jangan ini settingan Untuk kembali Lebih menaikkan lagi Omset atau image Daripada Bisnisnya Ruben Kan begitu ya Itu dari segi masyarakatnya Menilai Bisa menilai seperti itu Dari segi Pendidik kepolisian Mereka akan melihat Loh ini laporannya main-main Hanya untuk sekedar Mencari sensasi dan keuntungan bagi kedua belah pihak Gitu ya Bagi saya sendiri Saya juga akan mengalami Akan mengalami kerugian Karena nanti Masyarakat yang mencari keadilan Yang kadang-kadang butuh Suara advokat Mereka bisa berpikir Ternyata ini advokatnya juga advokat yang Bisa diajak untuk settingan Ya Jadi oleh karena itu Saya katakan ke mereka Permohon maafnya akan saya sampaikan Dan klien saya juga sudah menyampaikan Kalau ada permohon maaf ya Dimaafkan Tapi Itu tidak serta-merta Akan menghentikan Akibat kejadian ini Akibat kejadian itu Yang pasti Kalau Yang timbul Yang timbul itu adalah Kerugian imatril Sudah pasti Ya kenapa imatril Ini kan bicara mengenai masalah Harga diri Ini bicara mengenai masalah Apa namanya itu Kepercayaan Ya Ini kan pasti akan ada dampaknya Orang pasti akan Pernyata Apakah benar nih Selama ini kita makan Makanan yang Makanan itu Ada unsur pesugihannya Kan begitu ya Nah Setelah psikologis Ini kan juga akan mengganggu Para pelanggan itu Untuk Apakah terus Akan menjadi Pelanggan setia Benikmat setia Daripada Makanan yang kita sajikan Apat tidak Ini kan itu Itu adalah dampak Terus kemudian Itu juga akan membuat Para karyawan kita itu Karyawan-karyawannya Klien kita itu Pasti akan dihujani Pertanyaan-pertanyaan Ya oleh banyak orang Bagi oleh pelanggan Yang beli Kan gitu kan Beli Mbak ini benar gak sih Ini Ini Pertanyaan-pertanyaan Apa gak sih Ini Itu pasti akan membuat Ada tekanan-tekanan fisikis Ya Yang dialami Ya Imatril Ya Dan Dari kondisi yang seperti itu Pasti akan berdampak Kepada karyawan-karyawannya Ya Karena mungkin orang akan Berfikir dua kali Yang selama ini Mungkin dia Dalam satu minggu Empat kali order Makanan di tempat kita By Online Misalnya Sekarang kan mungkin Sudah berkurang Nah ini Ini kan harus dihitung Dia mas Ya kita gak bisa langsung Setem-setem-setem Mengatakan Karyawan-karyawannya sekian Gak bisa Kita harus hitung dia Harus by data dia Tapi akan pasti Kita akan lihat Ada dampaknya Baik tidak Tapi kalau setelah imatril Sudah berdampak Pasti akan Akan ada juga Pasti dampak yang Dialami secara Material Secara materi Nah cuma Mudah-mudahan Dengan kami langsung Mengambil tindakan Untuk membuat laporan Kepada pihak kepolisian Dan prosesnya juga kami Hormati tetap berjalan Seperti apa adanya Masyarakat kembali Pulih kepercayaannya Masyarakat tidak Terpengaruh dengan Pemberitaan itu Ya sehingga Tetap Kalau memang dia itu Adalah pencinta Penggemar Atau pelanggan Yang setia Tetap tidak akan Berubah Kan begitu artinya itu Ya jadi itu yang Bagus kita laporkan Pemilik akunnya Kalau memang ternyata Pemilik akunnya Ketika diminta keterangan Oleh pihak kepolisian Dia bisa membuktikan Sumbernya memang Dari RK dan RP ini Misalnya Atau dengan Atau satu lagi itu Yang temannya RK itu kan Yang paranormal juga Kalau tidak salah Ini sumbernya Ini rekamannya Ya itu biarkan Menjadi Dalam pengembangan Begitu dia Tapi kalau ternyata Memang tidak ada Ya Maka yang kena adalah Pemilik akun Ya orang yang membuat Yang mendistribusikan Kan begitu kan Sehingga dapat diaksesnya Jadi kan sama Di pasal 27 Nah Dan kabarnya kan sekarang RK juga ingin melakukan Membanyak hukum Besok Untuk mau melaporkan Kenapa mereka mau melaporkan Namanya dicatut Gitu loh Ya namanya dicatut Saya juga pasti gak akan Sabang pun pasti gak akan mau Kalau katanya si Anu Bahwa Pasal apa bang Dan ancam laku Dilaporkan ke pasal 27 Ayat 3 Junto pasal 45 Undang-Undang Informasi Taksasi Elektronik Dulu ancamannya Kalau asal 6 tahun Sekarang mungkin Kedada-kedada perubahan Mungkin 4 tahun Bang Bukan hanya untuk kasus ini Kan jua jelas pernyataannya Ya siapapun yang menyenggol keluarganya Dan menyenggol usahanya Dia akan kejar Dalam arti kata kan Tentu yang melakukan Sesuatu yang melawan hukum Yang merugikan keluarga Dan usahanya Dia akan kejar secara hukum Jadi Itu komitmen Dan dari awal kan memang Ruben seperti itu Dia begitu konsisten Dengan segala hal Ruben ini kan gak cuma sekarang aja Yang kemarin-kemarin juga banyak cobaan Nah bang sendiri melihatnya seperti itu Ya mana ada sih Usaha itu yang langsung berjalan dengan baik dan mulus Ya Pasti semua mengalami jatuh bangun Jatuh bangunnya satu usaha itu kan bermacam-macam Ya Ada yang seperti apa Seperti apa Nah Ruben mungkin mengalami ini seperti apa yang kita ketahui Ada ruko yang terbakar Ada yang ini Itu kan bagian daripada tantangan dan cobaan Ya Saya kira itu satu hal yang wajar saja ya Nah tapi kan bukan berarti Kemudian kita bebas Bebas untuk mengimpulkan Dan Menyatakan bahwa ada sesuatu hal yang berbau Medis dalam usaha itu Saya kira seperti itu Jangan lupa subscribe Tekan dalam lonceng Like, comment, dan share ya Terima kasih telah menonton